Bagi pemirsa dan menyaksikan News Update, saya Cakri Miller. Sedikitnya 5 dari 445 calon jemaah haji kloter pertama yang tiba di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur mengalami gangguan kesehatan. Dari 5 calon jemaah haji, 1 orang dirujuk ke rumah sakit, sedangkan 4 lainnya mendapat perawatan intensif di poliklinik kantor kesehatan pelabuhan. Usai tiba di Asrama Haji, Sukolilo, sebanyak 445 calon jemaah haji kloter pertama langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh poliklinik KKP. Dari total calon jemaah haji kloter pertama, 5 diantaranya mengalami sakit. Kepala Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah KKP Kelas 1, Dr. Muhammad Zainul Mukorobin mengatakan, Dari 4 calon jemaah haji yang masuk poliklinik, 2 diantaranya tidak membawa dokumen kesehatan dan kelayakan. Selain itu, jumlah jemaah yang sakit diprediksi akan terus bertambah karena faktor lanjut usia. Sementara yang masuk ke klinik, ada 5 jemaah yang dirujuk dari penerimaan ke klinik. Yang pertama, ada 2 jemaah terkait dengan dokumen yang belum lengkap, ada mutasi jemaah dari penerimaan ke situ Bondo. Karena ini sudah berlangsung untuk diselesaikan penerimaan dokumen. Kemudian yang sakit, ada 3 jemaah. Ini juga sedang berproses pelayanan di poliklinik. Satu, dirujuk di rumah sakit haji. Kemudian dua, diizinkan rempeter klinik untuk kembali ke.